Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke PT Inka Madiun, Jawa Timur, Minggu 17 Juli. Dalam kesempatan itu, Menhub meminta pihak Inka untuk mempercepat pembuatan 53 unit bus dengan tenaga baterai, yang 30 unit diantaranya bakal digunakan sebagai alat transportasi saat perhalatan internasional G20 di Bali, sementara sisanya dipakai untuk kerjasama dengan PT Damri. Bus ini sendiri diklaim mampu melaju dengan kecepatan 80 km per jam dengan lama isi daya selama 2 jam 30 menit untuk menempuh 100 km. Meski demikian, Menhub tetap meminta percepatan proses pembuatan harus memperhatikan sektor keamanan dari bus tersebut. Mengingat selain dipakai oleh delegasi luar negeri, bus tersebut juga akan digunakan untuk melaju di jalan raya yang memiliki resiko terjadi kecelakaan. Untuk memastikan bahwa progres daripada pembangunan bus untuk ngebali itu tempat waktu. Dalam pembuatan 53 unit bus tenaga baterai ini, PT INKA membuatnya dengan bekerjasama dengan puluhan perguruan tinggi di Indonesia. Sehingga memberikan kesempatan sekaligus pengalaman kerja nyata bagi dosen dan mahasiswa dalam pembuatan bus listrik. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, Muwartaka. Terima kasih telah menonton!